Hasil survei, lingkaran survei Indonesia, bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, mengaku puas dan akan lebih bersemangat menggayat suara emak-emak dan kaum milenial. Sebelumnya, survei LSI menunjukkan elektabilitas pasangan Joko Widodo dan Aruf Amin lebih unggul dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Lingkaran survei Indonesia merilis survei terkait adu kuat pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan berlagak di pemilu BIDEN 2019. Hasilnya pasangan Joko Widodo dan Aruf Amin unggul dibandingkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Elektabilitas Joko Widodo dan Aruf Amin meraih 52,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 29,5 persen. Dari survei Joko Widodo dan Aruf Amin justru unggul di kalangan muslim, anak-anak dan kaum puan atau emak-emak yang selama ini ingin digayat oleh pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Ada pun kalangan milenial dan perempuan yang memilih Prabowo-Sandiaga lebih sedikit. Prabowo dan Sandiaga ternyata banyak dipilih oleh kaum terpelajar dengan dipilih 44,5 persen responden. Karena di segmen ini tingkat kepuasan terhadap approval rating Pak Jokowi juga tinggi. Artinya mereka melihat Pak Jokowi adalah capres yang berpengalaman, capres yang punya prestasi dan track record. Sehingga mereka cenderung memilih. Kalau faktor yang lain misalnya, kalau kita melihat memang kalau dibandingkan antara Kiai Maruf dan Sandiaga Uno, mungkin terlihat ya representasi pemilih milenial masih bisa ditarik oleh Sandi Uno karena sosoknya yang masih belum masuk ke sekumen pemilih ini ya. Oleh karena itu kita lihat Pak Jokowi, di pasangan Pak Jokowi sama Kiai Maruf, Pak Jokowi berusaha untuk menyimbangi ya pasangan Prabowo-Sandi dengan menampilkan citra dirinya yang lebih dekat pemilih milenial ya. Misalnya dari sisi kostumnya, kemudian dari sisi kemarin waktu acara ASEAN Games yang videonya luar biasa ya, menampilkan sisi bahwa Belau juga dekat dengan kelompok pemilih milenial. Menanggapi VLI, Partai Politik Koalisi Pengusung Jokowi Ma'ruf Amin tak mau berbesar hati. Ketua DPP Partai Golkar ASEAN, Hasan Sadzili menyebut timnya tetap akan bekerja di masa kampanye nanti. Sementara itu Sandiaga Uno mengaku puas terhadap survei LSI. Ia dan Prabowo berasa terpacu untuk mendulang lebih banyak suara. Sebelumnya survei LSI dikelar 12 hingga 19 Agustus 2018 lalu. Survei melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 2,9 persen. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.